Hari Laut Sedunia Sejarah dan Tema Tahun Ini Taukah teman-teman kalau setiap tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Seperti apa ya sejarah dari peringatan Hari Laut Sedunia dan apa tema yang diangkat pada tahun 2022 ini? Penasaran? Yuk kita cari tahu! Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sejarah Peringatan Hari Laut Sedunia Awal mula peringatan Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan pada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 Saat itu delegasi dari Kanada mengusulkan gagasan adanya hari khusus peringatan mengenai kelautan Akan tetapi usulan mereka tak langsung diresmikan 10 tahun kemudian, Komisi Oseanografi antar pemerintah UNESCO Mensponsori jaringan kelautan dunia yang berperan penting dalam membangun dukungan terkait Hari Laut Sedunia Selanjutnya, pada 5 Desember 2008, PBB secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day Untuk pertama kalinya, PBB memperingati Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2009 Pada tahun itu, tema yang diusung yaitu Lautan Kita, Tanggung Jawab Kita Tujuan dari peringatan Hari Laut Sedunia adalah untuk merayakan lautan dunia kita bersama dan hubungan pribadi antara manusia dengan laut Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang peran penting lautan dalam kehidupan Serta cara yang dapat dilakukan manusia untuk melindungi lautan Kita merayakan Hari Laut Sedunia untuk mengingatkan semua orang tentang peran utama lautan dalam kehidupan sehari-hari Tema Hari Laut Sedunia Tahun 2022 Tahun ini, Hari Laut Sedunia jatuh pada hari Rabu 8 Juni 2022 Tema Hari Laut Sedunia Tahun ini yaitu Revitalisasi Aksi Kolektif Untuk Laut Di Indonesia, Hari Laut Sedunia Tahun ini diperingati dengan beberapa kegiatan Seperti gerakan bersih-bersih pantai, pameran produk perikanan, dan penyerahan bantuan alat perikanan ke nelayan Kekayaan Hewan Laut Indonesia Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas Bahkan 2 per 3 wilayah negeri kita ini lautan Laut Indonesia merupakan habitat penting bagi mamalia laut Terdapat 32 dari 87 jenis mamalia laut di dunia ada di Indonesia Seperti kelompok paus, lumba-lumba, dan dugong Laut Indonesia juga menjadi habitat bagi ikan hiu, pari, dan penyu Dari 596 jenis hiu, dan pari dunia, 157 jenis diantaranya dapat dijumpai di Indonesia Kekayaan Terumbu Karang Indonesia Laut Indonesia juga menjadi habitat terumbu karang dengan tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia Luas terumbu karang Indonesia sekitar 284,3 ribu km persegi Jumlah itu hampir sama dengan 18% terumbu karang yang ada di seluruh dunia loh Terumbu karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi ikan dan hewan-hewan kecil seperti kuda laut Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Terima kasih telah menonton!